Intro Oke anak-anak, sudah mulai memahami mengenai masalah pokok ekonomi modern? Sudah, Bu! Oke, selanjutnya kalian akan ibu minta untuk membuat sebuah projek, tugas projek, yaitu mengidentifikasi masalah penerapan konsep masalah ekonomi modern di sekitar kalian. Setelah itu, tugas kalian adalah yang pertama mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan dari sinara sumber. Yang kedua, bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah, lakukan itu dengan teknik wawancara dan observasi. Terakhir, membuat dalam bentuk laporan. Dan ingat ya, harus diberikan data pendukung, dapat berupa foto ataupun video. Sekarang kan banyak tuh, handphone yang canggih kan? Jangan cuma buat medsos doang, tapi ini bisa dipakai sebagai sarana pembelajaran. Cukup jelas? Jelas, Bu! Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat! Semangat! Ekonomi! Kedas kami sumbang! Oke teman-teman, jadi masalah apa nih? Yang sebaiknya, kita jadikan bahan observasi. Bagaimana kalau bilang kuliner? Yang kita bahas gimana soal lo? Kan sudah banyak tuh biar rasa kecil. Gosa yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Seperti perangkat kaki lima. Kan sudah banyak yang jual makanan. Aku juga setuju tuh. Gimana kalau tukang mie ayam yang dekat sini? Di sana tuh banyak banget pembelinya. Pasti kalau beli pasti ngantri. Kalau nggak salah, itu nama mie ayamnya mie ayam Pajono. Padahal di sana banyak banget tukang mie ayam. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang pasti belinya di mie ayam Pajono. Wah iya, betul juga tuh. Aku juga sering beli mie ayam di sana. Ayo kita susun pertanyaan-pertanyaan untuk mewawancarai Pajono. Oke tuh, aku setuju. Jadi gimana? Tadi kedatangan kami ini ingin melakukan wawancara mengenai masalah ekonomi modern. Untuk melengkapi tugas sekolah. Apakah Bapak bersedia? Boleh, boleh. Silahkan. Pertanyaan pertama ya Pak. Mengapa Bapak membuka usaha mie ayam ini? Hmm, jadi dulu Bapak pindah di sini tuh udah ke lama. Jadi daerah sini dulu sangat sepi. Nah, karena sini sepi dan jarang yang jual makanan. Terus kepikiran. Kan Bapak ini suka sama mie ayam. Nah, terus orang tua Bapak juga dulu pinter buat mie ayam. Nah, akhirnya punya ide. Kenapa gak bikin warung mie ayam aja ya? Nah, akhirnya nih jadilah nih yang sekarang. Mie ayam Pajono. Nah, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Pak, berapa besar modal yang Bapak keluarkan untuk mendirikan usaha ini? Hmm, itu kan udah agak lama ya. Jadi dulu itu sekitar 2 juta. 2 juta itu udah sama ini warungnya, sama tempatnya. Wah, kalau sekarang tidak mungkin segitu kali Pak ya. Lalu, ada gak hambatan dalam mengelola usaha ini Pak? Oh, kalau dulu sih masih sepi ya. Karena kan daerah sini kan masih sepi nih. Pembeli juga sepi. Tapi, lama-kelamaan daerah sini makin rame. Pembeli juga tambah rame. Cuman, tetap sih ada kendala beberapa waktu ini kan dolar naik. Jadi beberapa bahan baku itu ikut naik juga. Seperti daging sapi buat kasonya sama daging ayam. Yaudah, dimakan ya. Iya Pak. Oke, gimana ketika mengerjakannya? Seru gak? Seru. Seru sekali Ibu, mengerjakan tugasnya. Sepertinya tambah semangat ya ketika kalian melakukannya secara langsung, ya gak? Iya Pak. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Siap? Siap. Oke, kelompok mana yang siap dulu? Iya, semuanya seperti ini. Ibu minta kelompok 4 dulu deh. Silahkan. Kami dari kelompok 4 berikut ini kelompok kami akan melaporkan tugas proyek yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Saya mewakili kelompok 4 ingin menyampaikan hasil wawancara observasi kelompok kami. Kami mewawancara Pak Jono seorang pengusaha mie ayam. Alasan beliau membuka usaha tersebut adalah pada saat itu masih sangat jarang penjual makanan. Untuk memulai usahanya, modal yang dibutuhkan sebesar 2 juta rupiah. Dalam menjalankan usahanya, beliau masih menemui hambatan yaitu masalah bahan baku yang terpengaruh terhadap kurs dolar sehingga biasa produksi menjadi tinggi. Solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh Pak Jono menurut kami adalah mencari bahan baku alternatif tanpa mengurangi citra rasa yang selama ini disukai oleh para pelanggan. Demikianlah tugas proyek dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus berkumpul, Pak. Silahkan kembali ke bantunya. Kalau kalian perhatikan, sudah memenuhi belum dari masalah pokok ekonomi yaitu Apa tadi jenis usahanya? Sudah ada ya. Kemudian, how? Bagaimana memproduksinya? Sudah dijelasin belum? Sudah. Sudah. Kemudian satu lagi, for whom? Untuk siapa? Pelanggan. Pelanggan. Pelanggannya sudah ada. Kemudian tadi disuruh mengidentifikasi masalah. Ada tidak tadi hambatannya? Ada. Ada. Kemudian disuruh untuk mencari penyelesaiannya. Sudah muncul belum? Sudah. Berarti keren hasil kerjanya. Terima kasih kelompok empat. Sekarang, Ibu pengen dengar nih. Kalian sharing bagaimana pengalaman kalian dalam melakukan wawancara dan observasi kepada narasumber. Ada yang mau berbagi? Ya, Ibu minta. Dina dulu yang pertama. Silahkan. Saya sedang sekali, Ibu, saat melakukan tugas proyek mengwawancarai pemilik mie ayam. Dengan wawancara itu, saya jadi lebih paham dengan materi masalah pokok ekonomi modern. Karena informasi yang diperoleh berasal dari orang yang mengalami masalah pokok ekonomi modern. Pokok ekonomi modern langsung dari kehidupan nyata. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Vira dulu. Silahkan. Jadi, masalah ekonomi modern itu merupakan upaya untuk mencari dan melalui pilihan sumber daya yang ditunjukkan melalui kegiatan produktif. Dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu what, how, dan for home. Oke, ada yang bisa melengkapi? Ya, Nanda. Yang pertama adalah what, atau apa yang akan diproduksi. Di sini kita menentukan produk apa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Iya, benar ya. Ada dua lagi nih yang belum. Siapa lagi yang melengkapi? Nah, yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut. Ya. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya alamnya, jangan sampai terjadi kelompokan. Jika sudah mempertimbangkan what dan how, kita juga harus mempertimbangkan how pun. Nah, how room itu untuk siapa produk tersebut dibuat? Ya. Dia dari aspek demografi, biografi, dan psikologis konsumen. Wah, lengkap sekali ya. Yuk, beri aplaus buat kita semuanya. Bagus sekali ya Sampai sudah ada tadi ya Dari aspek demografis Kemudian geografisnya diperhatikan Dan jangan lupa juga tadi Bagus itu Psikologi si konsumen Ya kan Oke Sampai disini Maka berakhir pula materi mengenai masalah pokok ekonomi Tetap semangat Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton